Ratusan warga jurid kecamatan Peringasela menggelar roh atau syukuran terhadap keberadaan sumber mata air bumbang di lokasi tersebut. Kegiatan ini juga dilakukan sebagai ajang silaturahmi antar sesama serta dapat mengenalkan tradisi roh ini kepada masyarakat umum. Beragam cara dilakukan masyarakat terhadap anugerah yang diberikan Tuhan. Salah satunya dengan menggelar roh atau tas syukuran bersama. Seperti yang terlihat di desa jurid pada Sabtu pagi ratusan warga berkumpul untuk menggelar roh syukur siu. Kegiatan ini dihadiri penjabat Bupati Lombok Timur dan jajaran pemerintah desa jurid. Roh ini diartikan masyarakat sebagai kegiatan selamatan dengan mengundang sanak saudara untuk berbagi dengan sesama di dekat sumber mata air. Sedangkan syukur merupakan ungkapan rasa syukur warga terhadap anugerah yang diberikan Tuhan. Sementara siu mengacu pada ungkapan rasa syukur masyarakat setempat yang tidak terbatas. Sebelum dilakukan roh ini, warga melakukan parade yang diikuti warga dan diiringi kesenian gendang ble. Setibanya di lokasi sumber mata air, warga ini selanjutnya memainkan musik di dekat sumber mata air. Terdapat sembilan mata air di lokasi tersebut. Tidak hanya menyembelih sapi, namun warga juga membakar ayam untuk disantap bersama di dekat sumber mata air. Kegiatan ini diharapkan dapat terus dilestarikan oleh pemuda agar tradisi ini tidak tergerus perkembangan zaman. Dan yang kita saksikan sekarang ini adalah salah satu adat istiadat. Kalau boleh saya katakan mentradisi bentuk ungkapan permisi kita. Kita mengucapkan mohon maaf bareng ganti di proses tadi kepada masyarakat dan kemasyarakat yang lain yang tidak kita lihat bareng ganti seperti itu. Sehingga pengujian kepada sumber kita. Lagu tadi adalah ungkapan syukur kita juga bahwa masih walaupun debet airnya sekarang diartak air ini. Tapi kita masih menikmati, misalkan kita pakai mandi, masyarakat kita masih bisa bertutup tanah, Bisa kita benarkan juga untuk menurutnya. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan tradisi bejejambe atau ritual yang dilakukan tokoh adat setempat di dekat mata air. Selain itu dilakukan juga pemotongan dua ekor ayam serta pelepasan sembilan ekor ayam untuk diambil masyarakat umum. Kegiatan selanjutnya dilakukan zikir dan doa untuk meminta keberkahan dari Tuhan. Bupati mengapresiasi kegiatan yang dilakukan pemerintah desa jurid. Menurutnya ungkapan rasa syukur tidak hanya dalam bentuk ucapan, akan tetapi lebih baik dalam bentuk perbuatan. Melalui tradisi roh syukur siw ini diharapkan meningkatkan rasa syukur masyarakat terhadap Tuhan atas ketersediaan sumber mata air yang bisa dimanfaatkan warga. Tentu atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur yang mengucapkan terima kasih sekaligus penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Desa Jurid dan segenap masyarakatnya yang Alhamdulillah pada tahun 2023 ini berhasil menggelar apresiasi budaya, pekan apresiasi budaya yang pertama. Tentu harapan kita, munawah hara sikit, mudah, narak dua, telur, dan seterusnya. Sepakat ke? Kita sebagai mahluk Allah tidak boleh mengeluh. Justru kalau mau mendapatkan sesuatu, kita sudah diajarkan oleh ahli tasawuf, lebih baik kita bersyukur. Surat Ibrahim ayat ketujuh La insya kartum la azi dan nakum wa la ing kafartum inna azabi la sabir. Syukur ini ada yang dengan ucap, ada dengan hati saja kolbi. Misalnya, munarak semtaun jarin kamu rezeki, paling tidak minum di syukur di dalam angantan. Itu serendah-rendah syukur. Lalu syukur juga kita utarakan, kita lafazkan. Alhamdulillahi wa syukurillah. Tadi dengan Pak Juan Guru kita dipimpin untuk berzikir, wirid. Tentu salah satunya adalah kalimat hamdalah. Alhamdulillahi wa syukurillah. Tetapi yang paling tinggi adalah syukur dengan perbuatan. Perbuatan ini fi'li. Alhamdulillah. Masyarakat kita di Lombok Timur, khususnya hari ini, masyarakat kita di Desa Jurid, bahu-membahu, bergotong-royong untuk mewujudkan rasa syukurnya kehadirat Allah SWT. Insya Allah, harapan kita tentu dengan bersyukur ini, nikmat Allah yang lain akan datang kepada kita. Mudah-mudahan hujan akan segera turun dari langit. Munawah hujan turun. Alhamdulillah mata air kita hidup kembali. Air sumur masyarakat akan tergenang kembali. Masyarakat petani kita insya Allah akan menanam kembali. Maka negeri Baldatun, Toyibatun, Warabun Gofur, khususnya kita di Lombok Timur ini, insya Allah akan terwujud. Bupati berpesan agar kegiatan ini terus dilakukan untuk meningkatkan perekonomian warga. Tradisi ini diharapkan bisa dimasukkan dalam event kalender tahunan Lombok Timur. Zulfikri, Arman Zulfarozi, Slaparang TV, melaporkan.